Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Ketua Umum Karate Dotako Indonesia Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM memberikan sabuk hitam kehormatan dan dua kepada calon wali kota Tanggerang Selatan Dr. Hajah Siti Nur Aziza M. Hum hari ini. Sabuk hitam kehormatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Siti Nur Aziza sebagai pembina dojo-dojo Karate Dotako Indonesia di Provinsi Banten. Ketua Umum Perguruan Karate Dotako Indonesia Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM mengatakan pemberian sabuk hitam kehormatan dan dua ini merupakan bentuk penghargaan perguruan Karate Dotako kepada Dr. Hajah Siti Nur Aziza M. Hum yang dinilai sosok profesional dan sangat visioner di bidangnya. Harapannya ke depan, perguruan Karate Dotako dari Provinsi Banten dapat melahirkan Karateka-Karateka berkarakter yang mampu membawa nama bangsa Indonesia ke pentas dunia. Pemberian sabuk hitam dan dua Karate Dotako kepada Siti Nur Aziza Ma'ruf. Ibu Siti ini adalah seorang profesional, seorang akademisi, dan juga seorang olahragawan. Dia juga adalah anggota daripada Pencak Silat dan juga Karate. Jadi menurut saya adalah sesuatu yang pas untuk bisa mengembangkan daripada Karate Dotako ataupun olahraga lainnya nanti di Provinsi Banten. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dengan olahraga, membina olahraga, itu akan mengurangi kenakalan remaja, kenakalan daripada anak muda, dan lain sebagainya. Dan bisa mengharapkan bangsa di tingkat nasional maupun di tingkat internasional melalui pertandingan-pertandingan bergengsi seperti Kony, pertandingan daripada PON, Asian Games, dan lain sebagainya. Ini juga kita harapkan untuk membawa nama bangsa. Melalui tangan Ibu Ajija, saya kira itu akan bisa kita capai nantinya. Yang ketiga adalah Ibu ini adalah sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Dan saya melihat bahwa warga Tangerang Selatan ini sangat-sangat bernasib atau sangat-sangat menguntungkan dengan hadirnya Ibu ini seorang generasi muda yang profesional mau mengabdikan diri untuk membangun tangsel. Ini adalah sesuatu yang harus kita hargai semua. Dan saya yakin beliau ini akan diminati sesuai dengan visi-visi yang sudah dilakukannya bagaimana membuat daripada tangsel itu urban partner kemudian menjadi center of excellence daripada digital implementation dan lain-lainnya sebagai penyanggah Ibu Kota. Dan sinergitas itu antara Ibu Kota dengan tangsel ini nanti akan semakin mudah dibawa tangan daripada Ibu Ajija dan seluruh keluarga besar karena tidak tahu Indonesia mendukung penuh dari pemenangan pemilihan Ibu Ajija. Saya kira itu kami sangat yakin dari TAKO bahwa Ibu Ajija adalah figur yang tepat untuk membuat tangsel sesuai dengan fungsi dan tugas-tugasnya ke depan. Selamat buat Ibu Ajija. Terima kasih.